bikin puding jagung ini bisa banget buat ide jualan seribuan ya liat lucu banget ini anak kecil dijamin auto suka langsung diserbu semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption pertama aku haluskan dulu jagung manisnya aku pakai chopper dari idealife ini ada 2 gelasnya ya aku pakai yang gede ini khusus bikin kue ya bun pisaunya tajem banget dan dia juga lowat kalau udah halus lalu aku ganti pakai pengaduknya masukkan semua bahan lalu kita aduk ya pakai chopper idealife ini jadinya simple deh gak usah ngaduk-ngaduk pakai tangan lagi next aku saring aku masaknya pakai kasarol dari idealife ya dia ini anti lengket motannya gede banget tuang ke loyang kalau udah mendidih lalu sisihkan next aku bikin bahan puding yang santannya ya bun masukin semua bahan lalu kita masak sampai mendidih pakai api sedang aja aku pakai kasarol dari idealife ya dia anti lengket kompurnya juga kompor induksi idealife lalu kita tuang ke atasnya pelan-pelan aja biar dia gak jebol ya bun udah dingin siap disajiin deh puding jagung santannya ini manis gurih jadi satu tinggal disajiin sesuai selera ini aku pakaiin edible stem ya biar dia makin menarik ini anak kecil pasti langsung suka diserbu bun yuk bikin yuk bikin selamat menikmati